untuk setir miring seperti ini kan kesalahan waktu sporing jadi habis sporing itu kebanyakan setirnya itu yang miring itu setirnya untuk break speed ini untuk berbelok ke kiri dia bisa pull kalau ke kanan halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kali ini tuh aku udah ada di rumah setelah aku di Bali nginep selama 9 hari dapet bongkaran di kudus terus kemarin itu ada yang bertanya mas untuk retini tombok apa enggak yuk tombok mas jadi aku di Bali kan udah nginep 9 hari terus untuk perharinya itu habis sekitar 150 sampai 200 kalau 9 hari yuk berapa lah itu udah yuk silahkan lagi dihitung sendiri dikali 1,5 9 9 hari aku 9 hari yang 900 yuk sekitar 1,5 uangnya habis cuma tak pakai nginep terus aku cuma dapet bongkaran kudus karena memang untuk bongkaran di Jakarta kan enggak ada jadi kudus tak ambil terus aku nombok 800 untuk setoran truk ini yuk sama beratnya sopirnya tombok terus untuk bosnya pemilik truknya kan juga berat juga mas cuman ini loh satu bulan cuman dapet 1.500.000 ini aku juga belum mau berangkat karena paling nunggu habis nyepi baru berangkat ke timur lagi pada video kali ini saya itu ingin membahas tentang ini setir yang miring jadi banyak dari teman-teman itu yang sering bertanya untuk setirnya kenapa miring kok enggak dibenerin nah jadi aku mau bahas tentang setir ini kenapa kok setir truk itu miring tapi bukan cuma truk pegangan saya aja ini tapi banyak banget mungkin teman-teman yang sering nonton youtube di channel lain terus waktu ngerekam perjalanan bisa dilihat untuk setirnya kebanyakan juga miring seperti ini jadi waktu perjalanan kan hp sering tak taruh disini nah ini tak taruh disini terus ngerekam perjalanan tapi banyak teman-teman itu yang enggak teke memperhatikan setir ini kok miring nah jadi untuk setir ini sebenarnya kalau mau ngelurus ini tuh sangat mudah kita tinggal buka buka ini buka penutup bel trakson ini terus lanjut lepas baut besar disini setirnya diangkat didedik diangkat terus dilurusin itu kelar enggak perlu waktu lama-lama tapi kenapa kok aku tidak mau ngelurusin ini ngelurusin setir ini jadi kan selama ini black suit ini untuk truk ini kan yang pegang itu cuma saya sendiri terus untuk setir setir ini belum pernah belum pernah di owah-owah belum pernah dilepas dari as as ini loh as yang kebawah yang dapat di worm jadi ini posisinya setir sama asnya itu masih ori dari bawaan prabrik ini belum tak lepas sama sekali jadi aku tak tidak mau merubah posisi ini karena untuk gampang itu tadi ngelepas setirnya pasang dilurusin terus dipasang baut kenceng setirnya udah jadi lurus tetapi kenapa aku tidak mau seperti itu jadi aku emang biar ini loh posisi setir sama as ke dalam itu sama posisinya karena untuk setir miring seperti ini kesalahan waktu sporing jadi habis sporing itu kebanyakan setirnya itu yang miring itu setirnya untuk brake speed ini untuk berbelok ke kiri dia bisa pull kalau ke kanan tidak begitu pull karena untuk di roda kiri itu sampai ngenain pair nanti nanti tak kasih tahu jadi aku gak mungkin ngelepasin di setirnya itu mau tak biarin karena yang salah kan bukan di setirnya yang dilepas terus dipasang tapi kan posisi di bawah posisi setelan di bawah karena untuk trek enter untuk trek enter kan banyak teman-teman aku sendiri juga pernah mengeluh untuk roda depan itu kan makanya itu ngerual banyak itu tidak awat bahkan untuk trek yang satu untuk yang baru untuk yang kuning itu band depan baru 3 bulan itu sudah habis karena dia makanya itu tidak rata ngerual ngerual terus ini aku mau ngowah-owah mau tak rubah mau tak benerin supaya posisi setirnya lurus itu roda ameng-ameng eman-eman karena untuk roda saya band depan ini sudah ketemu enak posisi setelahnya itu enak ntar tak liatin biar alasannya tahu saya buka ini untuk ini kalau berbelok kiri itu kalau terlalu pul untuk ban itu sampai mentok disini itu disebabkan karena posisi setirnya tadi dia kan udah emang kebanyakan lari ke kiri jadi untuk penyebabnya itu seperti ini setahu saya dari angan-angan saya ya misal untuk track black suite ini kan dia setirnya lari ke kiri nah ini dikarenakan yang di sporing kan dari salah satu ban tidak kedua ban kiri kanan tetapi cuma dirubah satu ban saja jadi misal posisi setir lurus itu ban kanan untuk posisi setir lurus ban kiri untuk posisi setir itu lurus itu ban yang kiri ini lurus tetapi untuk yang ban yang sebelah kanan dia lari ke kanan jadi aturan posisi setirnya lurus ban yang kirinya lurus terus ban yang kanannya itu belok ke kanan yang disetel kan yang kanan jadi yang error kan untuk roda depan yang kanan nah ini kenapa kok malah setirnya belok ke kiri jadi posisi diem itu yang di sporing itu yang sana dulu yang kanan di benang jadi yang error ban yang minger itu yang dibenang dia dibenang berarti kan ban yang kanan itu kan lari keluar lari ke kanan terus setirnya itu dibelokin ke kiri sedikit untuk mengejar posisi ban yang kanan itu lurus jadi ban yang kanan ini ketemu lurus tapi posisi setirnya belok ke kiri nah terus untuk ban yang kiri yang aturannya posisi ngikutin setir ini lurus setir lurus itu yang dirubah malah ini padahal yang posisi yang tidak bener kan yang roda yang kanan karena sporingnya itu dari yang kanan berarti yang dirubah yang di kiri jadi posisi setir malah belok ke kiri ini yang dirubah ini dilurusin ini dilurusin terus ngerubah setelan yang dibawah ini disini di terot nya ini jadi kalau seperti ini untuk ngelurusin nya aku itu pengennya dirubah nya dari sini dari setelan ini dari setelan ini bukan dari ngelepas setir jadi nanti waktu aku nyeporing tapi kalau saat ini gak mau nyeporing karena ini memang udah ketemu penak cuman kendalanya yaitu untuk seternya dilihat kurang kurang penak dilihat paling nanti kalau udah berubah aku setelin lagi nanti posisi seternya dilurusin terus untuk rodanya baru ngikut jadi nanti yang dirubah di setelan setelan ini di setelan terotnya tapi untuk saat ini yowes gak gak mau tak rubah karena emang udah ketemu enak banyak juga makannya lumayan bagus jadi gak mungkin tak rubah itu setir tak biarkan tak biarkan jadi ya moga teman teman itu paham apa yang aku bilang tadi jadi posisi ada salah satu roda depan itu yang error itu malah diikutin roda yang bener seharusnya roda yang minggir itu yang dilurusin tapi malah yang benernya yang dilurusin jadi setirnya malah ngikut error seperti ini ya semoga aja teman teman paham paham dengan apa yang aku bilang tadi ini juga west mendung black suite kehujanan ini mau tak antar ke garasi tapi aku besok itu rencananya mau ganti ban yang belakang jadi gak tak balikin dulu tapi kalau untuk truk yang satunya pas dirumah ya truk nya biar disini biar disini semoga aja ke depannya aku bisa bikin garasi biar truknya gak kehujanan jadi yes itu tadi sedikit video saya tentang bahasan kenapa setir truk itu berbelok terus gak dilurusin dari setir aja aku gak mau ya tadilah aku jelasin di video tadi semoga teman-teman ini paham kurang paham ya balik ini lagi videonya dilihat mana dibalain mana dipahami mungkin semoga aja apa yang sampai apa yang saya sampaikan itu bisa diterima teman-teman semua dah itu tadi sedikit video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua terus kalau ada salah tentang penjelasan saya tadi ya tolong sampai ngasih tahu masukkan ke saya di kolom komentar biar teman-teman semua itu juga membaca terus tahu penyebab yang benar itu gimana tapi itu tadi setahu saya seperti itu karena salah setel yang benar ikut yang salah terus untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati